Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fetazam, name 173500010. Skripsi saya mengenai sistem prioritas penagihan, sistem penuh keputusan, prioritas penagihan, angsuran dalam bentuk microservice. Jadi aplikasi saya ini menentukan prioritas penagihan dari pembiayaan atau diutang yang ada di kooperasi untuk ditentukan skala prioritasnya, yang mana yang harus ditagi duluan, tergantung dari prioritas atau kriteria yang dimasukkan. Kriteria yang dimasukkan di sini bisa diubah uang, di aplikasi saya, tergantung dari data yang dimiliki oleh kooperasi dan juga prioritas yang ingin diprioritaskan oleh kooperasi. kriteria yang diprioritaskan oleh kooperasi. Langsung saja ini dia aplikasi saya, kita pertama, ayo kita mulai, dibuka di test dulu. Pertama kita nyalakan ini, saya menggunakan EMS untuk database MySQL-nya. Lalu kita buka password-nya. Ini saya masih menggunakan Node.js pada komputer, jadi localhost pada komputer menggunakan Node.js. nyalakan aplikasi seperti ini di komputer, di komputer pribadi menggunakan Node.js, jadi harus menginstall paket Node.js dulu di dalam komputernya. komputernya. Lalu kita menggunakan Node.js, ini aplikasinya server is running, sudah jalannya aplikasinya. Ini kita buka Postman, pertama-tama kita coba paket Postman, ini bentuk aplikasinya Microsoft yaitu sebuah paket, paket layanan kecil, aplikasinya kecil untuk dijadikan arsitektur. Jadi detail terhubung dengan API. Kita bisa mengeteknya di sini, ini saya sudah buat paketnya, aspek prioritasnya di sini, pertama-tama yang biasa dilakukan, kita harus ini dulu, apa, registrasi. Registrasinya menggunakan API-K ini, ini API-K-nya, ini saya taruh di sini, ini dibuat, saya buat random aja, saya buat asal aja, untuk pas sebagai password masuk, jadi untuk memastikan kalau yang masuk ini sesuatu informasi kopasi yang kita sudah tahu gitu. Ya, lalu kita, ya guys, ini maaf mengganggu, bentar, di send, nanti akan dapat API token seperti ini. Lalu API tokennya ini bisa kita copy, lalu kita bisa ini, ini untuk meminta prioritas, apa, rankingan, prioritas pengajian dari datanya. Jadi yang tadi kita copy, kita taruh di feedernya di sini, di token, di feeder token, kalau tiada dibuat dulu, ini lalu kita paket di sini. lalu setelah itu kita isi, kita kirim file dalam bentuk JSON ke sini, dengan format seperti ini, pertama bobot kriterianya, ini kita bisa isi bobot-bobot kriterianya, bobot-bobot kriterianya yang ditentukan gitu ya. lalu kita isi jenis kriterianya, maksudnya jenis itu seperti, apa kriteria ini, cost atau benefit, kalau cost berarti nanti nilai maksimal yang diambil, kalau benefit, eh terbalik, kalau benefit nilai maksimal yang diambil, kalau cost nilai minimum yang diambil. jadinya, lalu kita masukkan datanya, ini data pembiayaannya, datanya di sini, dengan name ini paling atas, ini untuk label, label dari datanya, pemisah data, ini dari saya menggunakan kode rekening dari pembiayaan, kode rekeningnya, pembiayaan yang ada di, yang saya buat di sistem ekonskopasi saya, jadi pertama ada pembiayaan ini, satu, dua, tiga, ini kodenya seperti ini di sistem ekonskopasi yang saya buat. Pertama di, ini kita ada kriteria penghasilan, dimasukkan, apa, jenis-jenisnya, apa maksudnya, data-datanya, seperti itu, dimasukkan, lalu kita bisa send, saat kita kirim, nanti akan dapat feedback kita berupa data lagi, data jason juga, seperti ini, ini data yang didatat, dari prioritas penagingan tadi, dari cranking yang tadi, menggunakan metode, simple additive tracking, kita bisa lihat, ini ada, ini total yang di dalam, name ini kan yang label tadi, label untuk menisah data tadi, nah ini total ini, itu, apa namanya, skala crankingan ini, nilai, nilai crankingan dari, dari itu, itu, apa, rumus, simple additive planning, jadi, didapatnya begini, kita bisa, diskalakan dari, yang paling, besar, yang ini, yang paling besar ya, kita bisa lihat, ini yang kedua, ini yang ketiga, jadi yang skala prioritasnya ini, yang ke, pembiayaan tiga, dan pembiayaan empat, ya, lalu kita ada lagi, satu lagi itu, proses yang, untuk meminta data, crankingan, sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya, dari history sebelumnya, send sebutnya, request, history crankingan, history, data history crankingan, seperti tadi, menggunakan API, lalu ditambah dengan token, token kita samakan aja, ini, kalau kita send, nanti dia akan mengembalikan, ya, begini, ini yang dikembalikan, data crankingan sebelumnya, ini, data crankingan sebelumnya, kan baru satu tadi, yang kita kirimnya, artinya datanya baru keluar satu, kalau kita bikin lagi, kita kirim lagi, nanti akan dapat seperti data yang sama, nanti kita kirim lagi, ada dua data, seperti ini, kita bisa lihat disini ada, metode, metode, itu metode yang digunakan, yaitu SAW, ini, apa, untuk bersiap-siap saja, perencanaan, kedepannya ada metode lain, selain simple editing, lalu ini analisisnya, analisisnya, disimpan dalam, ini, dalam bentuk JSON, JSON juga, tapi JSON string, jadi nanti bisa diparse ke JSON, ke bentuk JSON biasa, setelah diparse, kita bisa, apa, kita bisa proses seperti JSON, seperti JSON, disini ada waktu, waktu, prankingan dilakukan, nah, lalu kita ada satu lagi, kalau kita bikin disini, analisis history, ini, kita tambahkan last, nanti yang keluar akan satu saja, jadi satu yang terakhir, kita, kita minta begitu, ya, mungkin begitu yang dari Postman, sekarang kita coba, lewat, semi-informasi operasi, kita buka dulu, si semi-informasi operasinya, new window, system informasi operasi, ya, sama ini menggunakan JSON juga, menggunakan, node.js maksud saya, maaf, saya buat menggunakan node.js, kita start lagi, setelah di start, ya, sudah running ya, sudah running, kita buka, lewat localhost, ini localhost-nya, port-nya, 3000, ya, mohon maaf, ada update sebentar, dari firefox saya, ya, sudah selesai, ini dia, sistem informasi operasi yang saya buat, yang kami buat, saya membuatnya bersama, yang saya buat, di sini, untuk kelihatan, ini, kita bisa lihat, hasil prioritas data terbaru, data prioritas terbaru, kita bisa lihat, priority value, ini, sudah diurutkan ya, dari yang paling terprioritaskan, sampai yang paling tidak terprioritaskan, datanya, kita bisa buka, ini, yang apa, kode rekeningnya, kalau kita pencet, kita akan terhubung ke, ya, ini dia, ke data rekening, data rekening dari, apa, data kode rekening tadi, pembiayaan tadi, biar kita bisa lihat, pokoknya asurannya berapa, kita lihat di sini, skema asurannya, tagihannya, juga, apa namanya, transaksi pembayarannya, begitu, lalu kita bisa ke, histori permintaan prioritas, di sini, histori permintaan, terbalik namanya, permintaan histori, prioritas penagihan, mohon maaf, kita terbalik sedikit ya, kita kalau bisa di pencet, nah, ini akan keluar data seperti ini, data, data prioritas penagihan, yang dilakukan sebelum-sebelumnya, bisa dilihat, sampai 40 berapa tadi itu, ya ini dia, sampai, 9, 9 page ya, ada di, oh, 88 datanya, data, data, analisa yang sudah saya, data, permintaan rankingan yang, saya coba di sini, kita bisa buka salah satu, misalkan yang ke 88, ya ini dia, ini waktu itu Mas Morin masih eros, kode rekeningnya nggak mau keluar deh, namanya, tapi prioritas kelinya sudah keluar ya, begini, lalu kita coba minta data, prioritas baru, begini, ini yang saya dibuat seperti ini, kita bisa lihat ya, kita pilih modelnya, terus kriterianya, kriterianya, kita bisa lihat tuh, ini bisa dipilih ya, kriterianya, mau pakai apa aja gitu kriterianya, pakai semuanya bisa, pakai cuma sedikit juga bisa, pakai semakin banyak kriterianya, makin rumit yang mau menentukannya, tentu saja untuk bobot kriterianya, dan juga jenis bobotnya, tapi kita pakai, coba kita pakai yang, yang udah di pokoknya, ya aku keluar di bawah ya, di sini, pokok bobot kriterianya, itu yang ingin, yang perlu dimasukkan gitu ya, terus kita bisa kembali red, red sumbiaya, red angsuran ini, untuk penentuannya, jadi semargin, tapi kita bisa masukkan juga, yang cocok misalkan, penalti, penalti, kalau dia terlambat bayar, misalkan, kita bagi, ini ada empat ya, kita bagi, yang pokok pembiayaan itu, makin sedikit, makin bagus, misalkan dari kos, marginnya makin besar, penaltinya itu makin besar, ratingnya makin besar juga, misalkan, bobotnya itu, untuk pokok pembiayaan itu, ini kalau kita masukkan, angka sembarang saja begini, nanti sudah saya buat ini, supaya nanti dia di, rata-ratakan, dirata-ratakan, lalu dibagi, jadinya, akan otomatis dia, akan otomatis nilainya, ini apa namanya, setara begitu, satu, satu skala, jadi, sudah diskalakan, di kodingannya, lalu tuh, kalau kita buat, misalkan, marginnya, yang penting tuh marginnya, kembali, POCO dan marginnya kembali, jadi ini, kita bikin, supaya, 10, ini juga 10, punya latinya itu, nggak terlalu penting, ratenya, juga nggak terlalu, nanti kita bikin, 87, kalau kita request, di sini tombolnya, kelas, nah, nanti akan keluar seperti ini, kita bisa lihat, ini hasil dari, yang terbaru, data terbaru, kita bisa lihat tuh, tanggalnya, tanggal 26, tahun 2022, tahun 2022, kalau kita lihat di historinya, ini yang kelemahannya, masih di sini untuk, apa namanya, permintaan historinya, ini, agak banyak file nya, jadi lama dia, agak banyak data nya, jadi lama dia, menurut saya request nya, mohon tunggu sebentar ya, terlalu lama ini, kita, kita stop, kita stop, lalu kita, ini aja, yang ini aja, kita bahas dulu, kita bisa lihat di sini, ada prioritas, kuali priority nya, yang tadi, saya bilang ini, hasil dari, hasil dari, metode, SAW, yang sudah di rankingkan ya, sudah di urutkan, jadi ranking yang terbaiknya, kita bisa lihat, prioritas yang perlu ditagi itu, pembiayaan yang ini, kita, kita bisa lihat, pembiayaan, reproduktif, dengan jaminan, kita bisa lihat tadi kan, kita menggunakan, menggunakan ini ya, data, yang, digunakan untuk kriteria kan, data pokok, ini, jangka waktu tidak, rate, margin, final key, jadi ini, 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 dan ini, kita bisa lihat, pokoknya, tinggi ya lumayan, tapi, 2 juta, 400 ribu, kita bisa lihat kan, harusnya, kalau pokoknya, yang makin kecil ya, tadi, dan marginnya, yang makin besar gitu, yang diambil, lalu, final key nya, 5000, ini sebenarnya, saya buat maksudnya, data nya sama semua, tinggal ke 5000, yang rate nya, rate nya masih ngaruh, rate nya berbeda-beda, jadi, pokok dan margin nya, bisa dilihat, pokok margin nya itu, margin nya 400 ribu, pokoknya 2 juta, dan rate nya 12, kita coba ganti ke yang lain, disini, datang ini, pokoknya lebih besar ya dia, margin nya lebih besar juga, tapi, pokoknya lebih besar dari margin nya, makanya mungkin yang ini, kalah, prioritasnya, dan rate nya juga, lebih kecil, lebih kecil daripada yang tadi, jadi 12, sekarang 10, koma 02, lalu kita ke, data selanjutnya, disini kita bisa lihat, hmm, ini pokoknya kecil, kecil sekali, margin nya juga, kecil sekali, rate nya, tetap kecil, jadi, benar masih menangan data yang tadi, yang pertama, karena final key nya tidak di situ nya, seterusnya, kemungkinan seperti itu juga, lalu kita, coba yang tadi baru, histori permintaan prioritas, mungkin kita bisa buka tag baru, untuk ini ya, lanjut sebelum menunggu ini, histori prioritas, penagihan itu yang tadi, histori permintaan, penagihan, kita buka lagi yang baru, kita bisa lihat, ini, terakhir, tangga, 19 Januari, ini kelemahan dari, masih, apa, jadi kelemahan di, apa, di aplikasi ini, di, di ini, bukan di sistem prioritas pendagang, bukan di, di, bukan di sistem pendukung keputusannya, yang kurang, tapi di sistem informasi operasinya, yaitu, tanggal nya, meskipun sudah diatur, tanggal 26, kalau kita, kalau saya atur tanggal 18, lalu kita cari, saya cari, nanti keluarnya akan di bawah tanggal 18, tanggal 8 keluarnya, jadi, saya masukkan tanggal 26, yang keluar, tapi tidak sampai tanggal 26, karena, dia nyarinya sampai awal tanggal, jadi, awal tanggal, 1 ini, nah, 1 Januari 2000, tahun 2000, sampai, 26 Januari 2002, awalnya, awal hari ini, jadi, kalau kita pengen ambil data yang tadi, ke tanggal 27, baru keluar, tanggal 26, dibuka seperti ini lagi sana, sepertinya, sebenarnya, itu tidak perlu juga, karena kalau kita pencet, data prioritas terbaru, insal kita, kita kemana dulu, lalu kita kembali ke data tadi, prioritas terbarunya, ini data, data prioritas terbarunya, sudah data yang paling terakhir tadi, jadi, segitanya, kita ke, data prioritas terbaru lagi, kita coba lagi, tapi menggunakan sekarang, saya belum menjelaskan tadi, kalau ada, jenis, ada jenis pembiayaan, misalkan kita, menggunakan kriteria jenis sekarang, jenis pembiayaan, dan jenis perjaminan, jenis cuma dua ini, misalkan, jenis jaminannya, misalkan, yang lebih tinggi jenis jaminannya, yaitu 10, dan jadi 5, nanti kemungkinan keluarnya akan, kalau diskalakan mungkin jadi, apa namanya, jadi, 5 per 15, 10 per 15, ya, ya, kecahan, jadi 0, berapa, begitu lah, 0, ya, jadi mungkin, pertama kita, jenis jaminannya, kita bisa pilih dulu, yang mana yang duluan, pengen kita ini, pengen, yang duluan ingin, ingin ditadi gitu, prioritasnya mana dulu, misalkan, bisa saya masukkan ada, sertifikat bangunan, terus lalu ada, PTKB, ini prioritasnya, prioritas dua, prioritas dua, lalu handphone, ini kita bikin yang, murabah, murabah itu jual beli, murabah dulu, lalu, nah, ini biasanya, yang untuk pendidikan, zakat produktif, itu, biasanya, atau kalau ada hibah, hibah, zakat produktif itu, pembiayaan yang untuk, untuk ini, apa namanya, untuk, untuk usaha, usaha, tapi, dari, dari zakat, dari zakat produktif, namanya, zakat produktif, request, kita minta, nah, ini keluar, cepat ya ini ya, mungkin, karena, cuma sedikit kriterian, jadi, ini jadi cepat, kita buka, waduh, handphone duluan, kan harusnya, data jaminan tadi, ini ya, apa namanya, yang duluan, itu, prioritas yang, di dulukan, soalnya, kalau, data, jenis, yang ada jenisnya tadi, itu, apa namanya, yang, benefit dia, dia pasti, benefit ini, jenis, jenis kriteriannya, jadi, kalau, di pencet, maka, diminta, data jenis, data jenis, kriteriannya pasti, tidak bisa, karena, diatur, supaya, mudah, mudah di, mudah di, mudah dipahami, maksudnya, kalau, kalau, yang dipilih duluan, itu harus diprioritaskan, tapi, kita bisa lihat disini, yang dipilih duluan, belum yang diprioritaskan, karena, yang saya pilih duluan kan, data, bangunan, sertifikat bangunan, sertifikat bangunan, kesihatan, rumah, 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 rumahnya, rumah ada di, ada di, ada di dua ini, tapi, tadi, handphone yang paling terakhir, harusnya, tapi, tapi, mungkin, terbalik, jadinya, dihitungnya, terbalik, tetap saja, sertifikat rumahnya disini, tapi, zakat produktif disini, yang pertama, tadi, dikeluarkan itu, murabaha, ya bener, murabaha yang ini, murabaha, sertifikat rumah, ini gitu, raham, ini raham, raham tadi, yang terakhir ya, enggak, zakat produktif yang terakhir, mana zakat produktif, ada, ya ada disini, yang ketiga, mungkin, para sertifikat rumah, juga, dia jadi, berarti, kriteria, maksudnya, ini, perankingannya, dari bawah ini, karena, terbalik, dimasukkan dia, ya, segitulah, perkembangan, aplikasi, saya, mungkin, sekian dulu, dari saya, nah, saya mau udur diri, mohon maaf, atas segala kekurangannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,